Sehingga orang yang memakan apel ini akan tergila-gila dan akan jatuh cinta dan tidak bisa terobati kecuali dinikahi. Kemudian dia tidak akan pernah melawan kepada orang yang sudah memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membahas tentang Asma Bilhadiah yang nomor 9. Dan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang Asma Bilhadiah yang nomor 9. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasan ini marilah bagi sahabat-sahabat pemirsa Youtube yang masih belum subscribe channel saya ini. Silahkan di subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya ketika sahabat-sahabat membuka Youtube akan menemukan notifikasi dari channel saya. Sehingga tidak ketinggalan pembahasan mengenai tentang ilmu hikmah mengenai tentang kajian-kajian keislaman. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang sudah men-sakitnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat sekalian mendapat hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dilancarkan semua urusannya. Amin. Allah. Amin. Baik, para sahabat-sahabat pemirsa Youtube, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai asma' berhatiah yang nomor 10. Asma' berhatiah yang nomor 10, al-ismul asihu, yaitu asma' yang nomor 10, khutirin, yaitu lafatnya adalah khutirin. Tadi khutirin ini adalah asma' berhatiah yang nomor 10. Ala wazni atau biwazni fu'ilin, ikut wazan fu'ilin. Tadi khutirin fu'ilin. Wa maknahu bil'arabiati, arti dari khutirin. Khutirin ini yang sudah saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa khutirin ini merupakan asma' atau bahasa Suryani, atau ada yang mengatakan bahasa Ibrani. Wa maknahu bil'arabiati, makna dalam bahasa Arabnya. Jadi khutirin ini kalau dibahasa Arabkan, mempunyai makna. Ya kawiyu, ya matinu, ya alimu, ya khatimu. Ini adalah makna daripada khutirin. Dan sekarang masuk kepada khasyatnya, rahasianya, atau fadilahnya, barokahnya, untuk apa saja. Barang siapa yang menulis asma' khutirin. Jadi asma' khutirin ini ditulis, fi'warokotin, di kertas putih yang bersih. Ma'asurati, ma'asurati torik, dan diikuti dengan surat atorik. Hurufan mufarrikotan. Cara menulisnya, surat atorik ini dengan huruf dipotong-potong. Jadi tidak boleh disambung. Dipotong-potong, setiap hurufnya itu ditulis. Wa'allakoha'ala shawirin. Kemudian dijadikan kalung untuk anak kecil. Aminah minal jinnih. Maka, anak kecil tadi akan selamat dari gangguan jinn. Wa'allakorinati, dan juga dari jinn korin, anak tersebut. Wa'allakorati, dan juga diselamatkan dari pandangan-pandangan yang tidak baik, yang nantinya akan menyebabkan sebuah penyakit yang biasa dikenal dengan penyakit air. Jadi, ketika sahabat-sahabat pemirsa Youtube mempunyai anak kecil, atau mempunyai saudara, yang anaknya ketika malam selalu menangis, atau anaknya sering diganggu oleh hal-hal yang goit, diganggu oleh gangguan jinn, atau lembut-lembut yang daik, maka tulislah asma khutirin ini, kemudian diikuti dengan surah aktorik, dengan cara penulisannya, hurufnya terpisah-terpisah, artinya tidak boleh disambut. Kemudian dijadikan kalung, dan dikalungkan kepada anak tadi, yang kerewel, yang suka terganggu, atau yang sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Ini adalah fadilah yang pertama daripada al-ismul asir atau asma khutirin yang nomor 10. Kemudian, fadilah yang kedua, وَمَنْتَلَهُ كُلَّ يَوْمِنْ سَبْدَهِ نَمَرْهُ Barang siapa yang membaca asma khutirin, dengan jumlah saba'ina marroh kula yawmin. Jadi dibaca 70 kali setiap hari. Jadi khutirin-khutirin sampai 70 kali. Jadi dibacanya 70 kali. Dan dibaca setiap hari. Artinya diistikomahkan, diwiritkan, didawamkan, maka mempunyai hasiat, رَزَكَهُ اللَّهُ الْحَيْبَتَةِ Maka orang yang mengamalkan asma khutirin ini, sebanyak 70 kali setiap hari, maka oleh Allah akan diberikan, kewibawaan. Jadi khayibah ini adalah kewibawaan. Sehingga setiap siapapun yang bertemu dengannya, ada perasaan malu, ada perasaan sungkan, ada perasaan menghormati. Ini adalah fadilah dari asma khutirin yang diamalkan 70 kali setiap hari. Artinya dibaca. Kalau tadi ditulis, kalau yang kedua ini adalah dibaca. Sebanyak 70 kali setiap hari. Dan diistikomahkan. Selain dari diberikan kewibawaan oleh Allah, maka orang yang membaca asma yang nomor 10, yaitu khutirin ini, jumlahnya 70 kali setiap hari, maka dia oleh Allah diberikan kepekaan akal, sehingga setiap apa yang didengarnya, langsung terhafal oleh akalnya. Jadi bagi sahabat-sahabat santri yang sering menghafalkan pelajaran, atau sahabat-sahabat pelirsa yang ingin menghafal sesuatu, tapi sulit untuk menghafalkannya, maka amalkan khutirin ini. Sebanyak 70 kali setiap hari. Maka insya Allah, ketika dia mendengar, dia langsung menghafal. Sehingga dia mempunyai otak laksana, otak kaset yang mampu merekam apapun yang didengar. Ini adalah fadilah dari khutirin yang diamalkan sebanyak 70 kali setiap hari. Selain dari itu, dia juga akan mempunyai hati yang bersih. Sehingga ilmu hikmah itu gampang masuk terhadap hatinya. Dan ilmu hikmah gampang terkeluar, gampang keluar dari batiniatnya. Ini yang tertera di dalam kitab, memperhubungi sulit hikmah. Oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat pemirsa Youtube yang ingin mengamalkan ilmu hikmah, maka alangkah baiknya, asma khutirin ini juga diamalkan supaya bisa menghafal dan bisa keluar dari hatinya ilmu-ilmu hikmah. Dan ilmu hikmah juga gampang masuk. Artinya apa? Orang-orang yang mengamalkan ini oleh Allah akan diberi isyara, akan diberi ilham, sehingga orang tersebut akan menjadi peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hal roed atau hal-hal yang dirahsiakan oleh Allah. Kemudian fadillah yang ketiga adalah, adalah, waman kata beha fi'ina in tohirin. Barang siapa yang menulis? Lafad khutirin, asma yang nomor sepuluh. Fi'ina in tohirin, di dalam sebuah wadah yang bersih dan suci. wa maha ha'abima in tohirin, kemudian dikasih air, dan dihapus dengan air tersebut tulisannya, sehingga tinta yang tertulis di wadah tadi itu bercampur dengan airnya. dan kemudian diberikan ke binatang ternak, diberikan ke sapi, diberikan ke kambing, diberikan ke ayam, minumannya ayam, atau apa-apa saja yang berkaitan dengan binatang ternak atau binatang peliharaan. Binatang yang sakit, ini fadilahnya adalah, binatang yang sakit itu akan sembuh. Jadi, al-mamulati ini, artinya adalah penyakit yang menimpa hewan peliharaan. Maka apa yang terjadi? Baru'at filhamid. Maka, peliharaan kita yang sudah diminumi dengan air ini akan sembuh seketika. Ini menurut kita membahu usul hikmah. Jadi, sahabat-sahabat penerisah yang memelihara ayam, yang memelihara kambing, yang memelihara sapi, ketika peliharaan kita itu saja. Maka, cobalah minumkan air yang sebelumnya sudah dicampur dengan tinta tulisan Lafad Uthiri. Ini fadilah yang ketiga. Kemudian, fadilah yang keempat. Barang siapa yang menulis Uthiri ditulis pada apel. Ditulis kepada apel-apel. Apa saja yang penting? Itu fadilah yang penting apel. Baik itu apel merah, apel hijau, atau apel-apel yang lain. Sab Amar Rotin ditulis sebanyak tujuh kali. Jadi, Uthirin, Uthirin ini ditulis kepada apel. Sebanyak tujuh tulisan. Bismiman Aroda. Dengan diikuti nama orang yang kita inginkan. Kemudian, apel tadi yang sudah kita asma, yang kita sudah tulis dengan Uthirin sebanyak tujuh kali. Diikuti dengan nama orang yang kita inginkan. Kemudian, dihadiahkan kepada orang yang kita inginkan. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah Rasohot Muhabbatuhu Fikonbihi. Maka akan timbul rasa cinta yang sangat kuat di dalam hatinya. Watholabaridahu alaqdawam. Dan dia tidak akan pernah hilang rasa cintanya. Selamanya akan tergantung kepada orang yang menginginkan dengan cara memberikan apel tadi. Artinya apa sahabat-sahabat pemerintah Youtube? Jadi, barang siapa yang ingin menundukkan rawan jenis, atau barang siapa yang ingin kekasihnya, mencintainya, maka tulislah lafat kutirin ini kepada di apel atau ditulis di kulitnya apel sebanyak tujuh kali. Jadi, tulislah kutirin ini di apel sebanyak tujuh kali. Diikuti dengan nama orang yang diinginkan. Kemudian, apel tadi diberikan kepada orang tadi. sehingga orang yang memakan apel ini akan tergila-gila dan akan jatuh cinta dan tidak bisa terobati kecuali di nikah ini. Kemudian, dia tidak akan pernah melawan kepada orang yang sudah memberikan apel tadi. Ini adalah fadilah yang sangat besar. Namun, saya ingatkan jangan main-main dengan asmaq ini. Jangan main-main dengan amalan ini. Karena apapun yang kita lakukan pasti ada bertanggung jawaban di mata Allah SWT. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menggunakan asmaq ini dengan niat main-main. Kecuali mau dengan niat untuk dinikahi, sudah ada hubungan. Namun, tidak harmonis karena ada faktor-faktor yang apa namanya, faktor-faktor yang merusaknya atau faktor-faktor yang menggantunya. Sehingga asmaq ini bisa digunakan untuk supaya orang yang kita inginkan hidup terus tetap mencintai kita. Sekali lagi, jangan buat main-main karena asmaq ini sangat baju, sangat menjerok, sangat kuat katilannya. Kemudian, yang nomor lima. Tadi nomor empat. Yang nomor lima, waman kata bahutirin. Ma'a khutisin. Barang siapa yang menulis khutirin, kemudian juga khutisin, fi kafihi. Ditulis di telapak tangan. Ini, fabilahnya adalah sebagai telunjuk sakti. Jadi, barang siapa yang menulis khutirin, kemudian khutisin, di telapak tangan kanannya. Wata'ala kuma. Kemudian, setelah ditulis, khutirin dengan khutisin ini, dibaca. Dibaca dengan keyakinan yang kuat dan mantap, dengan kezon yang kuat kepada Allah, bahawa asmaq ini adalah asmaq yang ampuh. Merupakan asmaq namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'asarubiyadihi, kemudian memberikan isaruh dengan tangannya. Ila'ayi awnin, kepada siapapun orang yang digandangi. Kemudian, apa yang akan terjadi? Maka orang tersebut, seakan-akan, kena hipnotis, dan dia akan ikut dengan apa yang diperintahkan oleh orang yang menunjuknya tadi. Jadi, sebenarnya ini sama dengan gendam, sama dengan apa namanya, sama dengan hipnotis. Barang siapa yang menulis ini, maka berfungsi sama dengan hipnotis dan gendam. Artinya, terunjuknya bisa menjadi sakti, sehingga orang yang ditunjuk, maka akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang menunjuknya tadi. Jadi, caranya yaitu dengan cara ditulis di telapak tangannya, yaitu huti rindangan huti sin, kemudian dibaca dengan keyakinan yang kuat dan mantap, kemudian tunjuklah apa yang diinginkan. Sehingga siapapun yang kena tunjuk, maka dia akan mengikuti perintahnya. Makanya, saya katakan, karena fadilahnya seperti ini, berarti ini sama dengan gendam, sama dengan hipnotis. Baik, sahabat-sahabat penelitian youtube yang saya hormati, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang masih belum men-sakret channel saya ini, mohon keikhlasannya untuk men-sakret, dan barang siapa yang ingin mengamalkan, silahkan komentar di kolom komentar dengan mengatakan Qabiltu atau Alhamdulillah. Dan saya berikan semua amalan, penjelasan amalan ini untuk umum, dan semoga bermanfaat. Adhiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.